Oke setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang lag, tentang jeda antara alarm sampai terjadinya event, berapa klasifikasinya Sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana menindaklanjutinya Mungkin disini ya, attention dan kemudian bagaimana kita melakukan preparation, sensing and preparation Bagaimana kita bisa mendeteksi dan melakukan persiapan Nah ini ada salah satu studi kasus ya, ini BNSF, Black Thunder Mine, suatu perusahaan yang bergerak di bidang batu bara di Amerika Serikat Jadi ini adalah tambangnya, salah satu tambang yang sangat besar di Amerika Serikat sana Di Amerika Utara, ditampak dari udara seperti ini tampilannya Kemudian ini adalah Thunder Basin Colco, Black Thunder Mine Kemudian ini adalah jalur kereta apinya yang mengantar batu bara tersebut Dan ini jauh kereta api yang sangat panjang ya, yang sangat utama dan kalau kita sering lihat film-film kereta api Film di Amerika Serikat itu kalau ada adegan kejar-kejaran itu biasanya kalau sudah ketutup sama kereta api itu sudah nyerah biasanya yang ngejarnya Kenapa? Karena memang gerbongnya panjang sekali ya, nggak kayak kereta Indonesia mungkin sebentar begitu selesai Kalau di sana memang gerbongnya bisa sangat panjang apalagi kereta barang seperti ini Dan ini adalah silonya, silo tempat pemprosesan dan penyimpanan dari batu bara tersebut Nah direncanakan pada tahun 2008, tambang ini berencana untuk menginstall conveyor belt ke silo Jadi dari tambangnya, jadi tambang sini mau ada conveyor belt roda berjalan begitu ya ke silonya Kemudian mereka menyewa 2.4 million pounds ya, jadi crane yang sangat besar, yang sangat berat Bisa mengangkat 500 ribu pounds, tingginya 160 feet Tubenya 150 feet di udara dan ini di atas BNSF track ya, jadi di atas track keretanya Dan ini, keretanya ini mengangkut 1 million tons of coal to the Midwest and East Jadi mengangkut 1 miliar ton, 1 juta ya maaf, 1 juta tons batu bara ke Midwest ya, ke tengah barat Ini kan sokasinya di utara, jadi ngirim ke barat, kemudian juga ke timur Nah preparation ya, ini akan menunda traffic gitu ya Halt the traffic, kemudian akan mengirim D-9 Caterpillar, seperti ini ya Caterpillar-nya ke site-nya, ke lokasinya Tim juga khusus, dan juga ada kapal juga, pesawat juga yang stand by di headquarters di Fort Worth Nah, jadi ini ada beberapa preparation, kita garis bawahi preparation ini ya Dan ternyata, dan ini benar terjadi, suatu bencana, suatu resiko, suatu bahaya yang diantisipasi sudah dinanti-nanti terjadi benar Pada hari Sabtu jam 12.30, crane-nya collapse, jatuh Tiga orang terluka, kemudian tim perusahaan ini langsung bergerak ke site, ke lokasi Dan US Mind Health and Safety ya, jadi bidang suatu badan yang mengurusi masalah health and safety Mereka datang, inspektor datang dan menyuruh hentikan semua pergerakan Kita akan lakukan investigasi, jangan ada gerakan Mungkin kalau kita sering menonton film dikasih polis lain gitu ya Supaya kita bisa tahu apa penyebabnya Tapi kata perusahaannya, kalau delay ini bisa mengpengaruhi 200 kereta Satu kereta ada sekian puluh gerbong gitu ya Tapi kalau kata perusahaan ini, Mind Health and Safety, MHSA ini Kita tidak bisa menggerakkan Cannot move the conveyor anyway ya Jadi kita tidak bisa mengotak-atik gitu ya Tapi setelah akhirnya ada lobby, ada sebuah diskusi Akhirnya diperbolehkan untuk menggeser supaya keretanya bisa jalan lagi Supaya bisa beroperasi lagi tanpa mengganggu bukti-bukti Yang akan diinvestigasi oleh pemerintah Nah ini karena mereka sudah melakukan preparation tadi Dalam 21 menit, D9 caterpillars yang sudah disiapkan Ini membersihkan tracknya, jadi jalannya sudah bersih lagi Oh iya ini adalah kejadiannya Ini crane-nya jatuh dan ini rel kereta apinya Sangat Dan ini bisa Anda lihat, ini sangat besar ya Ini mobil-mobil kecil seperti ini Oke Dan Langsung ya, bisa Kenapa mereka bisa seperti ini? Ya karena mereka punya persiapan Ya punya persiapan Jadi mereka prepare, preparation Nah seperti itu Nah maka ini juga dalam kita melakukan resiko Bisa nggak kita melakukan Mengantisipasinya dengan melakukan preparation seperti ini Biasanya kalau mahasiswa bikin acara Himpunan begitu ya Mungkin pelantikan atau acara keluar Biasanya ada preparation-nya apa? Biasanya menyiapkan tenaga medis Mungkin minta tolong ke mahasiswa UNPAD Minta tolong ke perawatan UNPAD Untuk standby aja disini preparation Kalau ada tiba-tiba yang sakit Ada tiba-tiba yang patah tulang Bagaimana penangannya? Tentu mahasiswa teknik industri tidak paham Tidak diajari cara seperti itu Tapi itulah preparation yang sebenarnya sudah kita lakukan ya Sehari-hari Mungkin di tas kita ada obat-obatan yang khusus Untuk sakit kita yang kadang kambuh Itu preparation, ini penting sekali Dalam perusahaan Anda bisa berkontribusi apa? Kira-kira preparation yang perlu dilakukan Tentu ada biayanya Tapi dibang-timbang itu masih lebih murah Dibanding kalau kecelakaan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa Yang lain Selain preparation kita juga dalam mengansi persiko Kita bisa mengembangkan sensor Walgreens Ini sebuah jaringan toko Mereka punya 8.300 stores, toko Dan mereka punya sensor di dalam tokonya In-store sensors monitoring Ada fire alarm Ada alarm kalau ada kebakaran Ada alarm kalau ada pencurian Kenapa? Karena ada resiko pencurian per hari sampai tiga Ya bayangkan 8.300 toko Ya pasti ada saja begitu ya Orang mencuri Ada juga resiko blackouts Blackouts Refrigerated food and pharmaceuticals Blackouts nanti bagaimana Makanan yang ada di lemari es Bagaimana obat-obatan yang memang Tidak bisa diusuhu ruangan Harus dibekukan Nah ini maka butuh sensor Nah maka kita bertanya Apa kira-kira Sensor yang perlu disediakan di perusahaan Apa tadi Kalau tadi preparation apa yang perlu disiapkan Kalau ini apa sensor yang perlu disediakan Kemudian bisa juga salah satu bentuk antisipasinya Bentuk sensor yang lain adalah bentuk kita selalu menggali informasi Jadi keep eye on government Jadi kita selalu melihat ini pemerintah mau ngapain ini ya Ini pejabat terkait mau ngapain Ada yang lead timenya panjang tadi ya Ada yang short time Nah contoh yang long lead time apa? Contohnya adalah Ada konflik minerals Ini diusulkan tahun 2010 Tapi baru 2014 dilakukan Kenapa ini ada isu Bahwa minerals yang diambil dari Kongo ini Diambilnya oleh perusahaan yang menerapkan perbudakan Nah ini kan jadi isu Sebagai negara-negara barat mempunyai nilai tersendiri ya Yang mereka jaga sehingga mereka gak mau Punya supplier yang Punya menjalankan perbudakan Atau punya supplier yang Yang mempekerjakan anak Atau punya supplier yang misalnya Tidak Bertindak dengan baik pada karyawannya Tidak menggunakan atau tidak Ramah lingkungan Nah mereka punya aturan seperti itu Jadi ini dot frank x Nah jaraknya panjang nih 4 tahun Jadi mulai dari 2010 sudah Oke ketahuan Tapi ada yang short lead time Contohnya apa? Pada September 2009 Tiba-tiba Amerika Serikat Menerapkan meningkatkan pajak Untuk ban yang diimport dari Cina Yang awalnya 4% menjadi 35% Ya 4% meningkat jadi 35% Nah ini dan hanya 5 15 day notice Jadi hanya diberitahu 15 hari Artinya apa ya Jadi kita cuma punya waktu 15 hari Untuk menerapkan Tapi ini sebuah proses Yang melibatkan luar negeri Dan pengiriman barang Bisa mungkin sampai sebulan Nah bayangkan ada kapal Yang baru lagi bergerak Dari Shenzhen gitu ya Dari Hongkong misalnya Menuju ke pelabuhan di Amerika Itu lagi di tengah laut Tiba-tiba harganya naik gitu Kan pasti kelimpungan Pasti pengusahanya bingung Ini gimana Bannya tiba-tiba harganya naik Ketika sampai di Karena penerapan tarif Penerapan pajak itu Biasanya di Di perusahaan Ini ya Di pantai yang menerima Begitu di pelabuhan yang menerima Ada juga yang mendadak Desember 2011 Cina menerapkan Cut export of rare earth Jadi Export Bahan-bahan Ke bumi gitu ya Mineral-mineral bumi Yang langka Di stop gitu ya Sama Cina Dan ini Membuat panik juga Banyak perusahaan yang Akhirnya bingung Bagaimana saya dapat Bahan baku Kalau dari Cina Tidak mau mensupply Begitu Dan ini Kalau di Indonesia Mungkin Kemarin yang agak cukup mendadak Adalah Undang-undang cipta lapangan kerja Itu diterapkan Dan kita bingung gitu ya Dan juga Contoh yang kemarin Baru-baru ini adalah Penerapan Pajak Atau bukan ini Ada harus Membayar royalty Lagu yang diputarkan Di supermarket Lagu yang diputarkan Di toko Lagu yang diputarkan Di tempat-tempat umum Maka si pemilik tempatnya itu Harus membayar royalty Kepada pemilik lagu Nah Itu Itu baru dan Ya itu agak cepat Agak short lead time Oke jadi kita harus Salah satu bentuk Antisipasi resiko Kalau tadi ada apa Preparation Ya Ada sensor Ada juga kita selalu Waspada Selalu kita selalu melihat Menarik informasi Begitu Dan Ya ini Ada banyak sekali 200 import tarif event Affecting the US Take place this year Jadi 200 Tarif Tarif atau pajak Yang diterapkan Cukai ya Beia cukai gitu kan Kalau mungkin sering dengar Itu Diterapkan Dan itu mempengaruhi Dan itu Perlu terus dipantau Dan Tapi ternyata memang Ada aplikasi yang memang Berfungsi untuk melakukan itu Jadi kalau Anda Mau mengembangkan Aplikasinya Bisa Oh mendeteksi Bisa terus memantau Tarif gitu ya Dia bisa melakukan Crawling dari internet Mengambil data Kemudian masuk ke Sistem kita Kemudian dia bisa langsung Otomatis ngitung Kira-kira Apa dampak terhadap Revenue Apa dampak Misalnya kita seorang Importir Kemudian Oh ternyata pajak Kita importir beras Misalnya ya Atau jangan beras ya Misalnya Importir Pesawat terbang Misalnya Oh ternyata pesawat terbang itu Tarifnya naik Oh kan nanti Si software bisa mendeteksi Kemudian dia langsung Memberikan sebuah Diolah datanya Kemudian sampai Akhirnya keluar Oh nanti Revenue Anda akan turun Sekian persen Nah ini beberapa softwarenya IBM Impact factors Resilink SAP Resilien Cisco Dan Lain-lain NC4 Nah ini ada Ini juga ada Alert system Seperti ini Nah ini Ini tampilan-tampilan Beberapa softwarenya Silahkan nanti bisa coba Searching di Internet Begitu ya Dan kemudian Ya mungkin bisa Bahkan bisa Anda bisa mengusulkan Membuat Sebuah software yang Baru Terima kasih